3 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang akan hormati Ini saya ingin menyampaikan Bagaimana cara pengendalian OPT Organisme Pengganggu Tanaman Tentang untuk tanaman-tanaman dalam pot Yang notabernya Bapak Ibu sekalian adalah Pelaksana kegiatan P2KP Ini yang perlu diperhatikan adalah Pemanfaatan limbah Yaitu dengan puntung rokok Sebagai bahan Untuk pengendalian Hama dan penyakit Tanaman-tanaman Yang ada di atas pot ini Bagaimana cara untuk Menggunakan bahan-bahan ini Yaitu antara lain Yang kita gunakan adalah Puntung rokok Puntung rokok ini sangat bermanfaat Yaitu Kita rendam Kita rendam Seperti ini Perbandingan merendam Untuk puntung rokok ini adalah Kalau setengah kilo Setengah kilo Puntung rokok Kita campur dengan air Tiga setengah liter Tiga setengah liter Nah ini Perhatikan untuk Ini secara sederhana Yang Kita lakukan Setelah perendaman ini Setelah perendaman ini Dilakukan Selama Sepuluh hari Jadi Kalau kita Menggunakan bahan-bahan Alami Gunakan Untuk mengatasi Hama dan penyakit Kita gunakan Rendaman Puntung rokok Sekali lagi Puntung rokok Caranya Ini kita rendam Kalau bahannya setengah kilo Setengah kilo Puntung rokok Kita gunakan Tiga setengah liter air Diamkan selama Sepuluh hari Terus ini kita tutup Kita tutup rapat-rapat Gunakan Nah ini Sudah Sudah jadi Rendaman Kita tunggu Sepuluh hari Setelah Sepuluh hari Kita Kondisinya Sudah Berubah Yaitu Air berwarna Kecoklatan Kecoklatan Ini Kita saring Kalau sudah Kita saring Supaya Nanti Di Alat semprot ini Tidak Mampet Ya ini Kita gunakan Yang sederhana Jadi yang perlu diingat Adalah Dosis Untuk Setengah kilo Puntung rokok Itu kita gunakan Air Tiga setengah liter Setelah Sepuluh hari Kita saring Kita masukkan Dalam Ini Semprotan Yang sederhana Karena Medianya Kita gunakan Untuk tanaman Tanaman pot Kita gunakan Semprotan Yang sederhana Nah bagaimana Aplikasi Yang Benar Yaitu Gunanya ini Manfaat dari Ramuan ini Adalah untuk Membunuh Hama Terutama Plutela Plutela Ini biasa Menyerang pada Tanaman Pol Atau Kubis Disini Ini Hamanya Cukup Cukup Banyak Jadi ini Kalau kita Kendalikan Dengan Pestisida Dengan Harga yang Tinggi Kita Secara ekonomi Itu Akan Mengurangi Pendapatan Maka kita Gunakan Dengan Cara Pestisida Alami Nah Aplikasi yang Kita gunakan Caranya Nyemprot Seperti Nah Cara Nyemprot Nah Seperti Ini Kita gunakan Semprotan Sampai Basah Sampai Sampai Basah Ini Dalam Pot Nah Sangat Sederhana Sekali Kalau kita Gunakan Ini Biyanya Sangat Kurah Terutama Ini Untuk Kutu Untuk Plutela Untuk Tanaman Kol Biasanya Yang Banyak Plutela Tanaman Kol Ini Yang Pertama Yang Kedua Untuk Mengatasi Cabai Yang Kena Serangan Kutu Kutu Kebul Biasanya Ini Mula-mula Adalah Tanaman Ini Ada Kutu Terus Disana Ada Semut Semut Yang Diatasnya Sini Biasa Mengkepung Kutu Sehingga Kutu Ini Mengeluarkan Cairan Namanya Gula Sehingga Semut Ini Menyerat Gula Lama-lama Karena Kutu Ini Menjadi Hama Sehingga Daun Bisa Keriting Makanya Kita Atasi Dengan Semprotan Kita Semprot Dengan Cairan Vestisida Alami Yaitu Dengan Tembako Dari Puntung Rokok Ini Sangat Sederhana Bapak Ibu Jadi Nanti Silahkan Kalau Ingin Mencoba Ini Sangat Sederhana Bahannya Juga Tidak Harus Membeli Nah Yang Perlu Diketahui Untuk Tanaman Cabai Yang Sudah Mengeriting Ini Hama Tidak Di Permukaan Daun Tetapi Di Bawah Daun Makanya Kalau Nyemprot Cabai Yang Sudah Keriting Kena Kutu Itu Dari Bawah Dari Bawah Nah Ini Seperti Ini Kita Tunggu Beberapa Lama Nanti Tanaman Akan Sehat Kembali Namun Demikian Tidak Menutup Kemungkinan Tanaman Ini Juga Kekurangan Unsur Hara Unsur Hara Jadi Ini Saya Sarankan Untuk Penambahan Pupuk Organik Di Dalam Pot Ini Biasanya Pupuk Organik Kurang Sehingga Kita Tambahkan Pupuk Organik Sehingga Hamanya Hilang Tanamanya Tumbuh Menjadi Sehat Saya Kira Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Seluruh Masyarakat Yang Menggunakan Cara-cara Ini Terima Kasih Juga Juga Buen Terima Terima kasih.